selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak kali ini kita masih di bab mengenai quality atau kualitas bagian kedua bagi yang belum melihat bab sebelumnya silahkan di cek di playlist di bagian sebelumnya saya menjelaskan mengenai definisi-definisi dari quality atau kualitas dan di bagian terakhir saya membahas mengenai 8 dimensi kualitas ada performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan perceived quality dan di bagian ini kita mencoba untuk membahas satu persatu mulai dari performance yang paling utama ya karena itu menentukan karakteristik dari sebuah produk kemudian feature atau tambahan fasilitas tambahan atau ya supporting ya pendukung reliability, ketahanan di satu periode tertentu conformance, fit ya jadi derajat apakah desain dari produk tersebut bisa memenuhi standar yang ditetapkan durability, measure of product life, amount of time of use when obtained from a product before it physically deteriorates jadi berapa lama umurnya sampai betul-betul rusak kasarannya begitu serviceability ini untuk pelayanannya estetik dari sisi tampilan entah itu dari sisi tampilan visual look, feel, bisa dirasakan kalau ada suaranya ya ada suaranya atau rasanya, taste, atau baunya jika ada baunya dan perceived quality jadi reputasi ini biasanya berhubungan dengan merek, branding, dan segala macam kita cek lebih detail satu persatu mulai dari performance sudah disebutkan sebelumnya bahan yang primary kemudian ini biasanya berhubungan dengan standar awal dan biasanya berhubungan dengan benchmark atau perbandingan, dibanding-bandingkan misalnya saya pakai sepatu di video sebelumnya saya menjelaskan contohnya sepatu sepatu sepak bola antara merek X dan merek Y bagaimana jika merek tadi ditutup terlebih dulu atau biasanya kalau di makanan itu blind taste jadi ditutup matanya kita mengicipi makanan atau minuman sehingga benar-benar tahu rasanya tanpa harus melihat merek benar-benar bisa membandingkan secara objektif ya konon ada satu penelitian mengenai Coca-Cola dan Pepsi pada saat semua mereknya dicopot kemudian ditaruh di dalam gelas maka banyak orang yang lebih memilih Pepsi tetapi pada saat labelnya ada maka lebih banyak orang yang memilih Coca-Cola ya sama dengan sepatu tadi kalau semua mereknya dicabut misalnya saya sebut merek Nike misalnya begitu orang pasti akan milih Nike tapi kalau tanpa ada merek mungkin milih yang lain mungkin ya mungkin nah tetapi biasanya kalau untuk produk yang tangible yang kelihatan hal-hal seperti ini sudah diukur terlebih dulu oleh pihak manufaktur ya biasanya oleh RND-nya atau quality control begitu ya dan biasanya performance ini menjadi ukuran pertama atau dimensi pertama dari kualitas yang kedua adalah fitur atau tambahan ya mungkin kelihatan tidak penting karena itu bukan fungsi utamanya tetapi seringkali ya fitur atau tambahan ini menjadi product reliability and serviceability jadi additional ya additional complexity leading to decrease product reliability and serviceability dan biasanya membuat competitive marketing ads ya contoh misalnya ya ini kebetulan di dekat saya ada galon air mineral ya saya sebut ya saya sebut merek tanpa bermaksud menjatuhkan atau apapun yang satu misalnya merek aqua yang satu misalnya merek cleo di galon cleo itu ada fitur ada fasilitas tambahan berupa pegangan tangan handle ya yang apa membuat lebih mudah untuk di angkat dan ditutupnya dia punya fitur atau tambahan kalau untuk dispenser maka akan lebih mudah akan lebih mudah karena gak usah dibuka tapi memang sudah disediakan lubang kecil di tengah yang lebih mudah untuk dimasukkan tanpa harus membuka susah payah misalnya seperti galon aqua itu harus buka susah payah dan harus ditambah dengan penutup tambahan nah fitur seperti ini sebenarnya sederhana dan mungkin dianggap remeh bagi banyak orang ya handle biasa aja sih gitu ya tutup yang bisa langsung masuk ke dispenser atau yang sekarang pompa air yang ditaruh di atas ya mungkin biasa tapi itu bagi beberapa kalangan akan sangat membantu ya dan fitur itu akhirnya menyebabkan beberapa orang akan bilang bahwa kalau saya beli galon air mineral saya akan memilih merek yang punya feature tadi daripada yang tidak nah itu itu contoh yang ketiga adalah reliability reliability ini close liling to durability jadi biasanya dikoneksikan dengan durable yaitu ketahanan dan berapa usianya sebelum dia rusak ya sehingga biasanya orang hubungkan ini dengan keamanan awet enggak sih nah itu sederhananya begitu ya specific period of time understated condition awet enggak contoh misalnya ada sepatu ya sepatu sepak bola kalau saya pakai sepatu ini awet enggak ya gitu mungkin pihak quality control nya atau pihak R&D nya sudah menyatakan bahwa sepatu ini bisa dipakai sampai misalnya untuk bermain dia bisa dipakai untuk 10.000 menit misalkan ya tapi apakah selalu 10.000 menit pemakaiannya yang tergantung dengan tergantung dengan derajat pemakaiannya seperti apa sama dengan misalnya kalau barang elektronik gitu ya harddisk misalnya begitu ini bisa dipakai sampai 100.000 menit nah tapi 100.000 menit itu seperti apa pemakaiannya ya nah setiap produsen setiap vendor akan memiliki claim masing-masing tapi setiap produk juga tidak akan sama hasilnya dengan claim tersebut termasuk perangkat lunak atau software misalnya software ini masihpun dipakai selamanya enggak masalah sih iya mungkin tetapi ingat bahwa ada perkembangan hardware juga apakah software ini nanti support untuk perkembangan hardware yang baru nah itu itu kalau di perangkat lunak atau software ada beberapa faktor yang nanti bisa berpengaruh terhadap reliability kemudian conformance nyaman atau tidak nah ini biasanya subjektif degree to which a product design and operating characteristics meet pre-established standard jadi product design nah ini yang seringkali setiap orang punya selera berbeda-beda ya misalnya mobil begitu ya ada yang suka SUV ada yang suka sedan ada yang suka MPV terserah itu kan masing-masing selera tapi kalau sudah seperti itu sudah mulai subjektif maka kembalikan lagi ke primary ya ke dasarnya untuk apa tujuannya seperti yang saya bilang di video sebelumnya kalau itu untuk mengangkat barang banyak ya pick up yang paling bagus atau truk begitu bentuknya tidak estetik pak tidak nyaman tidak bagus misalnya begitu ya itu masalah yang berbeda ya tetapi yang penting tujuannya sangat baik dan terpenuhi ya seringkali kompormen ini yang menjadi masalah kalau kita di perangkat lunak sama tampilannya menjadi masalah ini perangkat lunak atau software sistem informasi penjualan bagaimana sudah bisa entry barang sudah inventory sudah sudah melayani transaksi penjualan sudah jadi point of sale sudah tampilannya itu lho warnanya kok yang pojok itu ada hijau hijaunya sih saya tidak merasa nyaman nah itu kompormen sehingga akhirnya mempunis tidak baik atau ini kalau mau nge-save itu harus nekan kombinasi shortcut ctrl f7 itu jauh loh di jari anda bisa coba itu di keyboard ya pakai satu tangan lumayan sulit kenapa kok nggak satu tombol aja sih f2 kek f3 kek gitu f4 kek atau yang untuk kombinasi satu tangan itu bisa ctrl A ctrl W ctrl E misalnya ya itu kompormen ya dan biasanya dihubungkan dengan estetik dengan tampilan seni atau tidak nyeni nah gitu dengan estetik ya dengan baik nah baik ini kan selera lagi ada orang yang senang dengan simplicity kesederhanaan ada orang yang senang dengan tampilan yang rame begitu misalkan selat yang sedang anda lihat ini ada yang melihat ini rame sekali ya gitu ada urin ada merah ada hijau ada yang melihat ya nggak apa biar menarik gitu ya bebas terserah ya karena semuanya akhirnya kembali ke subjektif ke selera di sini kompormen bukan untuk itu tetapi lebih ke arah bahwa nyaman digunakan ya kalau software tadi shortcutnya tadi nyaman nggak sih digunakan itu kompormen ya melakukan transaksi penjualan kemudian untuk menyimpan di enter masih ada kotak dialog atau dialog box apakah anda yakin gitu nah pada saat ada kotak dialog itu nggak bisa langsung tekan enter tapi harus di klik waduh saya harus menjangkau mouse nah itu nggak memenuhi kompormen ya kalau transaksinya sedikit kalau dalam sehari transaksinya bisa 100 untuk satu orang kan ya capek kenapa kok nggak kotak dialognya begitu keluar saya tinggal ngerahkan pakai tombol panah kiri kanan atau kalau default langsung saya tekan tombol enter kalau saya batalkan saya tekan tombol escape misalnya itu kompormen tidak berhubungan dengan estetik tapi kenyamanan yang menyebabkan user lebih nyaman kayak tadi misalnya galon air mineral tadi yang satu lebih mudah diangkat yang satu sulit maka orang langsung merasa nyaman handle nya kurang estetik pak gitu kenapa ya warnanya merah mungkin bisa dikasih aksesori disitu ada gambarnya ada apanya begitu gradasi nah itu estetik beda lagi ceritanya tapi ini kompormen ini nyaman digenggam mudah dibawa begitu sehingga meskipun dengan merek lain sama-sama air mineral tetapi ini dianggap lebih berkualitas hanya karena kompormen nya begitu yang ke enam eh sorry kelima ya durability ini mirip dengan reliability jadi berapa lama sampai dia betul-betul habis amount of time of use one obtains from a product before it physically deteriorates ya jadi closely linked to reliability ini yang tadi sudah saya sebut mirip awet gak sih ya biasanya ini dihubungkan dengan garansi garansinya berapa lama garansinya satu tahun wah berarti kalau sudah satu tahun rusak dong garansinya berapa lama seumur hidup wah itu tapi juga itu mencurigakan juga ya kemudian yang keenam serviceability ini berhubungan dengan jasa ya kalau yang tidak berhubungan dengan jasa ini biasanya di diabaikan dari maintenance dan service segala macam misalnya kalau seperti air mineral tadi karena beli dan lupakan gitu buy and forget atau beli putus ya maka serviceability ini biasanya diabaikan ya ya anu pak saya habis beli air mineral bocor kok bocor yang disalahkan pasti distributornya bukan pabriknya kalau dari pabriknya bocor kan sudah habis airnya nah begitu ya itu pasti distributornya kena paku kena apa nah itu ya udah kembalikan aja diganti belum tentu ya nah tapi kalau itu produk elektronik misalnya maka ada ease of repair purna jual masa garansi service center begitu ya bagaimana dengan software atau perangkat lunak tergantung dia dari mana kalau itu juga produk masal seperti office windows rusak pada saat install itu sudah ada kata-kata as is ya ya terima padanya kami tidak memberikan garansi itu saja kalau ada kesulitan silahkan mengeluh silahkan komplain kami akan mengatasi tapi kami tidak berjanji begitu tapi kalau perangkat lunak atau software tadi merupakan custom anda software host maka ada garansi untuk memperbaiki bug memperbaiki kesalahan kesalahan kalau kesalahan minor mungkin diperbaiki kalau kesalahan major mungkin harus dilihat apakah itu memang karena kerusakan atau karena perubahan perubahan kebutuhan kalau perubahan kebutuhan ya dianalisis ulang berarti itu nambah ya itu yang harus diingat pertama kali dua yang terakhir adalah estetik dan perceived quality kalau estetik tadi sudah saya singgung juga ini biasanya berhubungan dengan good design ya good design jadi desain yang dianggap bagus nah ini yang tadi saya bilang bahwa ini customer subjective opinion ya meskipun ada international standard kalau di perangkat lunak nanti ada standard IEEE standard ISO segala macam tapi kalau sudah berhubungan dengan estetik opini saya adalah ini subjektif sekali ya karena tergantung dengan selera tiap orang kemudian perceived quality nah ini yang saya juga singgung di bagian pertama berdasarkan branding merk reputasi ya merek tadi saya sempat singgung juga ada ya survei yang kalau itu blind test dituang di gelas tanpa melihat merek orang milih pepsi tapi kalau sudah melihat labelnya orang milih coca-cola karena dianggap itu lebih bagus sama dengan sepatu bola yang satu Nike yang satu mereknya gak jelas kalau ada mereknya semua orang milih Nike kalau gak ada mereknya belum tentu dan itu berlaku di banyak hal apakah itu salah tidak karena brand tadi atau merek tadi mendapatkan persepsi yang bagus itu karena memang sebelumnya mereka sudah membangun kualitas terhadap hal layak umum terhadap publik terhadap customer karena mereka sudah di persepsikan sebagai produsen yang selalu menghasilkan produk berkualitas maka kita percaya kepada mereka nah jadi itu secara umum 8 dimensi kualitas ya tidak semuanya bisa dipenuhi tidak semuanya bisa berlaku jadi tergantung dari produknya tergantung dari persepsi masing-masing tetapi minimal kita harus tahu bahwa yang paling penting adalah primary seperti definisi di bagian pertama yaitu fit to purpose tujuannya apa terpenuhi oke itu tahapan pertama bahwa kita menerima produk in acceptance ya sehingga kalau ada yang di perangkat lunak apakah saya harus membuat software yang berkualitas iya betul sesuai dengan persepsi dan kebutuhan customer jangan berfokus terhadap yang bukan customer nah begitu tampilan segala macam jangan dulu itu nanti di belakang masuk memang misalnya anda web programming ya tampilan itu penting ya estetik berarti tetapi sebelum itu di urusi ya urus dulu apa yang dibutuhkan customer apa yang ada di dalam customer requirement nya demikian bab untuk quality masih di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih